Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat desa dimanapun berada Jumpa lagi dengan saya di channel Aya Eka Satu channel berbagi kreasi dan inspirasi Langsung aja ya Kita lanjutin video sebelumnya Kalau di video sebelumnya Kita sudah membuat kombo box ya Jadi kombo boxnya ini sudah jalan Dan untuk kawan-kawan yang belum melihat ini Atau ketinggalan ya Balik ke playlist channel saya Dan lihat aplikasi Membuat aplikasi data penduduk desa Jadi disitu nanti terlihat yang 4 buahnya ya Nah ini kita lanjut Membuat tech box ya Jadi tech box ini juga harus kita format Supaya khususnya di bagian ini ya Tech box nick KK Itu supaya Nggak bisa di input Angka Ya nggak bisa di input selain angka Dan ada kontrol Sudah berapa Digit Nick yang kita input gitu ya Yang pertama ini kita kecilin dulu ya Karena disini mau kita tambahin labelnya ya Kita copy Dua sekaligus ya Paste Terus Captionnya ini kita kosongin ya Kayaknya harus satu-satu ya Kita hapus Dan ini juga kita hapus Kita cek ini label nomor berapa Label 25 ya Jadi kita klik di tech box Tech box 2 ya Di tech box chain Jadi disini kita tulis Label 25 Dot caption Sama dengan Line Line ini maksudnya Baris ya Baris atau garis ya Atau karakter gitu ya Tech box 2 Tutup kurung Coba kita Run Nah ini Sudah keluar ya Jadi kalau kita Menginput data Nick itu Nggak kelewatan ya Karena ada kontrol Di sampingnya gitu ya Ini sepertinya Terlalu lebar ya Kita kecilin Biar nggak kejauhan ya Angkanya itu Coba kita tes lagi 1, 2, 3 Nah gitu ya Terus kita Lanjutin Yang di tech box 2 nya ya Tech box 3 ya Oh tech box 4 Ini sama ya Yang ini aja Kita copy paste Terus ininya diganti Yang 26 Ininya diganti Yang tech box 4 Loh ini kok masih balik ke situ ya Coba tes Ini udah berapa 26 Oh ya Ininya belum kita ganti ya Level 26 Nah ini kan Masih bisa Kita campur ya Angka dan Huruf ya Nah jadi Di video kali ini Kita juga akan membuat Bagaimana caranya Supaya tech box ini Hanya bisa diisi Dengan angka Gitu ya Ini bisa Di saat posisi Seperti ini ya Tech box yang ini Ininya kita Klik Kita cariin yang Keypress Nah seperti ini ya Nah untuk yang ini Sebenarnya Scriptnya juga nggak panjang Cuma saya Lupa ya Karena memang bukan Pekerjaan setiap hari Jadi daripada lama-lama Langsung aja Kita ke sini Nah ini dia Kita copy Kita pasangkan Ke sini Nah untuk penjelasan Soal Kenapa harus Seperti ini Kenapa harus Beda-beda Kok nggak di Tech box chain aja Atau di Keypress aja Gitu ya Ini nanti Kawan-kawan bisa Mencari rujukan Atau referensi lain Ke channel-channel Yang khusus Membahas Soal PBA Gitu ya Karena kalau dari Saya Nggak hafal banget Penjelasan Yang ini Gitu ya Oke kita Lanjut aja Nah ini Saya mengetik Menekan huruf ya Dia nggak Terbaca Tapi kalau saya Tekan angka Dia terbaca Gitu Jadi Kegunaannya Ini untuk Mencegah Untuk mencegah Salah input data Dan kelebihan input Gitu ya Lalu kita Tambahin lagi Disininya ya Untuk Kalau dia Lebih dari 16 Dia langsung Dihapus ya Lebih dari 16 Ini dia ya Kita Copy aja Direktor update Nah disini ya Nah ini Kita ganti Yang menjadi Dua Nah disini Juga Jadi dua Dua Jadi ini Mencegah Ini untuk Pesan ya Nanti kalau ada Salah input Dia akan Keluar pesan Gitu Nah misal Seperti ini Ya Satu Dua 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 Nah ini kan 18 ya Kalau kita Enter Nah dia keluar pesan Seperti ini Gitu Terus yang disini Langsung Terhapus Jadi dia Harus Betul-betul 16 Angkanya Jadi kegunaannya Walaupun Sudah Ada Kontrol Di samping Tapi kan Kadang-kadang Kita gak Sempat Membaca Gitu Gak Melihat Yang di Sampingnya Gitu Kalau ini Kita Enter Sudah Bisa Gitu Nah ini Sama Untuk yang Nomor Kakaknya Juga Kayak Gitu Pilih Yang Mana Tadi Ini Back for Update Nah ini Jadi ini Aja Kita Kopikan Langsung Kesini Terus Ininya Diganti Yang Menjadi Tektok 4 Nah ini Kalau sudah 24 Angka Dia tetap Gak Mau Untuk Yang Mencegah Biar Tidak Terjadi Salah Input Tadi Ya Untuk Mencegah Supaya Tektok Hanya Bisa Diisi Angka Maka Yang Ininya Tektok 4 Tadi Harus Kita Tambah In Lagi Kita Buat Sub Tersendiri Aja Misal Mana Dia Ini Aja Kita Copy Terus Di Sini Mana Ininya Kita Hapus Menjadi Angka Terus Yang Disini Kita Hapus Angka Sepasi KSC Sepasi Nah Itu Di Tektok 4 Sama Ya Ini Angka Sepasi KSC Coba Kita Tes Nah Ini Sudah Berfungsi Terus Ya Nah Kalau Misal Seperti Ini Kita Enter Dia Tidak Mau Tetap Mengeluarkan Ini Terisi Sampai Di Nambah Sedikit Nah Untuk Yang Aduh Untuk Yang Nama Lengkap Ini Tidak Perlu Di Validasi Lagi Kita Lanjut Untuk Di Bagian Tanggal Lahir Di Tanggal Lahir Ini Coba Kita Buat Yang Sama Seperti Tadi Level Key Press Jadi Kita Copy Aja Yang Ini Nah Seperti Ini Jadi Dia Kita Angka Terus Kita Tambahin Yang Ini Ya Tambahin Untuk Bagian Tanggal Lahir Jadi Dia Nanti Otomatis Kita Tidak Mengetik Karakter Khusus Lagi Kita Copy Aja Kita Lihat Ininya C Ya Tidak Tidak 6 Jangan Lupa Copy Copy Pass Tidak Diganti Tidak 6 Di Tidak Tidak 6 Coba Kita Tes ini ya, tadi tanggal lahirnya misal tanggal lahir 09 bulan 12 2020 gitu ya nah, sudah bisa dan kita lanjut sedikit lagi ya ininya yang bagian umur ini kita palsekan ya enable-nya, nah ini ya ini bagian enable-nya ini pilih yang pals terus yang ini juga sama ya pilih yang pals nah ini, yang nomor-nomor gak bisa kita ketik dan bagian umur juga gak bisa kita ketik nanti dia muncul sendiri gitu ya nah kita lanjut sedikit lagi satu take box lagi ya di bagian tanggal update jadi ini saya ambilnya yang mudah-mudah dulu gitu ya supaya kalian-teman bisa langsung buat take by step-nya gitu kita akan memunculkan seperti ini ya nah ini kan tanggal update-nya gak otomatis ya jadi ini kita munculkan dia tanggalnya nanti otomatis gitu jadi kita klik disini ya di user form-nya ya kita klik terus ini ya kita ganti ya jadi ini ya ini realization nah gini ya yang ini ya kita hapus kita cek dulu ya ini take box bapak ya take box 15 ini ya sama dengan dot value sama dengan format that that ini data ya dd strip mm strip gg ini ya oh ya kita tes nah ini ya tanggalnya tanggal hari ini ya tanggal 24 2023 2023 jadi dia otomatis gitu ya jadi kalau bisa kita samakan ya dengan format tanggal ini ya ini sama ya jadi nanti kalau mau pakai tanda oh ya ini saya belum kasih input lagi ini kalau kita hapus gak mau ya jadi harus kita tekan tombol ESC di keyboard-nya nah jadi terhapus langsung semua jadi kalau misal salah input terus ini kan gak bisa dihapus tekan tombol ESC nah untuk tanggal perkawinannya ini gak usah kita validasi ya karena nanti kadang-kadang ada yang kawinnya tercatat dan ada yang belum kawin jadi dia nanti ini bebas ya bisa kita kosongin strip atau 0 jadi gak perlu kita format tanggal dan format angka gitu ya jadi kita bebasin gitu ya dan untuk yang lain-lain sepertinya sudah beres semua ini tinggal di video selanjutnya kita akan membuat tombol simpan gitu ya oke sampai disini aja dulu semoga bermanfaat jangan lupa di like dan subscribe serta komentarin ya mana-mana yang kurang sampai disini aja saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh